Hai semuanya, balik lagi sama aku Echa di 1920Vision kali ini aku bakal bikin makeup, my go to makeup look pake barang-barang Emina sebenernya aku udah bikin video ini kemarin tapi, videonya itu fail banget, kalau kalian mau tau my go to makeup look, so keep on watching oke kita langsung aja maaf banget ya zoom banget, karena aku mau mulai dari matanya dulu, so aku bakal ngerjain alisnya dulu di pisir alisnya alisnya udah jadi, tapi mau aku rapiin karena yang sebelah sini agak jadi mau aku rapiin pake concealer dan aku juga bakal pake base mukanya, karena aku gak beli BB cream dari Emina, terus aku juga kalo pergi-pergi itu, biasanya kalo aku mau pergi yang foto-foto lucu gitu, pasti aku pake foundation, tapi kalo aku cuman pergi jalan gitu, kayak malam minggu atau mau ketemu temen gitu, aku biasanya pake tinted moisturizer siang-siang dan kalo malam itu biasanya aku pake cushion nah untuk kali ini aku bakal pake cushion i'll be back oke ini aku udah pake primer, udah pake cushion, dan aku udah pake concealer tapi belum aku udah pake bedak karena disini aku mau pake cream blush dari Emina yang ini, chiclet Emina yang waranya peach ini aku udah pake dari lama dan aku suka biasanya aku pocet dulu, karena dia kan kaya air gitu kan, jadi biar pigment sama airnya tuh nyatuh ini gak aku pencet ya, ntar dia nampaknya sendiri ya misalkan kayak pertama kali kita apply itu tuh gak terlalu keliatan cuma nanti kesana-kesana tuh bakal nyata banget sekarang kita bakal set pake bedak bedak yang aku pake disini dari Emina ini yang CC Cake warnanya peach tapi aku gak bakal pake diseluruh muka karena muka aku lagi bermasalah, kering banget jadi aku bakal pake di under eye dan aku bakal set di t-zone sedikit di under eye, aku bakal pake sponge-nya ini terus aku ambil aja sedikit terus aku set terus buat sisa mukanya yang maksudnya di v-zone aku bakal pake brush terus buat sisa mukanya yang maksudnya di v-zone aku bakal pake brush ini kita kita taruhnya di kelopak mata kita aja yang kayak bentuk yang kayak melingkaran gitu oke, kita tunggu dulu sedikit kita kipas-kipas aja dikit biar riaga kaset dulu udah, kita blend aja kita blend pinggir-pinggirnya oke, ini udah aku blend matanya kita bakal pake eye shadow dari Emina yang Pope Rouge Res Eyeshadow ini aku ambil yang shade-nya Gelato kenapa aku beli ini? karena disini ada warna chocolate matte-nya pake yang chocolate matte ini buat di eyelids aku tapi kayak tadi kan kita pakenya kayak banyak gitu tapi kan aku bakal pake aku bakal pake apa sih? aku bakal pakenya di setengah eyelids aku aja yang deket sama apa namanya bulu mata aku bakal saya bakal cobain pake sponge-nya kemarin sih aku gak pake sponge karena sekarang aku mau cobain pake sponge dan aku suka banget sama warna chocolate-nya ini karena dia emang gak sepink, men kalo di pan-nya cuman dia bisa banget di build up oh my god kalau pake sponge bisa lebih fit, man? oke, terus kita blend kita ambil bedak kita ambil bedaknya tadi sekalian buat ngeset tadi lip cream-nya itu ke blending brush terus kita sekalian di blend aja coklatnya oke, sekarang aku mau pakein yang di bawah mata aku bakal ambil lip cream yang tadi tapi dikit aja dikit banget kita bakal ambil yang mana coklatnya tadi tapi dikit aja putih luar matanya oke, terus aku bakal nge-contour or bronzer buka aku tapi pake eyeshadow ya coklat yang ini yang disini cuman aku pakenya light hand aja karena kalo kebanyakan takutnya jadi kayak mud aku pake yang powder blush yang tadi aku pakenya light hand aja oh iya karena ini coklatnya coklat banget aku bakal campurin sama bedaknya jadi aku akan ambil bedaknya satu tab di tab shut satu kali baru kasih kesini baru aku aplikasiin ke muka muka ambil buat yang di do aku pake blending brush yang pertama yang tadi kita pake kalau sekarang aku mau pake highlight aku bakal pake warna champagne yang disini pake brush juga ambil warnanya ini warnanya cantik banget sumpah dan ini itu shimmernya itu blinding banget tapi kekurangannya dia itu kalo bisa wajah kita itu beruntusan gitu aku yang beruntus terus yang kayak kalo bukapit agak mulus banget dia bakal masuk ke dalam beruntusan itu jadi beruntukannya itu bakal keliatan gitu terus kadang-kadang aku juga suka pake eyeliner karena cuman aku ga ada eyeliner dari Amina terus kemarin sih aku nyobain pake ini brow-nya bisa sih cuman agak sakit gitu karena kan ini teksturnya pada kerasnya jadi sekarang aku ga mau coba-coba karena nanti mataku sakit sekarang aku mau pake mascara cuman ga dari Amina jadi aku bakal pake mascara off camera jadi I'll be like aku udah pake mascara dan noof banget kalo kerundungnya kalian ngerasa kayak beda gitu karena kerundungnya bisa aku balik karena tadi kena mascara di jadi aku balik aja sekarang lanjut ke bibirnya sekarang aku bakal pake dua lipstick dari Amina yang pertama itu lip cream cream yang tadi yang nomor 01 yang coklava dan satu lagi ini lipstiknya Amina yang serial sugar rush ini shade-nya yang cookie dough dan aku suka warnanya walaupun super nude dan bikin aku pucat cuman aku suka cik banget kan kalo kulit kalian lebih fair dan lebih terak daripada aku mungkin ini kalian cocok banget sih terus atasnya bakal aku tinggal pake cream mask jangan narkosa satu aku taruh dari bagian paling dalam selesai oh ya sekarang aku bakal gak spray muka aku pake face mask tapi ini bukan dari Amina karena Amina gak ada so this is my final look ini adalah my go to makeup group pasti aku makeupnya kayak gini tapi kalo lipsticknya aku biasanya ganti-ganti aku sesuaikan sama mood aku hari itu pengen pake lipstick warna apa dari brand apa dan segala macem sekarang aku mau ngasih sedikit thoughts aku tentang produk Amina ini adalah produk Amina yang aku punya aku mau kasih thoughts aku yang pertama tentang bedaknya ini aku suka tapi gak tau kenapa dia warna di pen ini sama yang pas aku aplikasiin ke muka yang pas di muka itu jatohnya lebih terang gitu jadi kalo kalian suka pake bedak yang terang-terang mungkin kalian suka sama ini dan dia tuh ada banget kayak fridge-nya pas lagi magang biasanya aku cuma pake bedak yang tue kayak gini dan aku pake blush alis dan lipstick dan aku ready to go dan ini cukup nahan sih menurut aku aku gak berminyak pake ini jadi kalo kalian mukanya berminyak terus kayak pengen coba bedak tway cake yang gak bikin minyakan gitu soalnya mungkin bisa coba ini ini blush on yang creamnya ini aku suka banget ini aku udah pake dari lama dan dia tetep tahan maupun kalo kalian tuh gak pake base makeup kayak misalkan DD cream, DD cream, bla 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 segala macem, foundation gitu dia tetep tahan di kulit kita buat pensil alisnya aku aku suka warnanya dan aku suka dia itu banyak nih segini, sepanjang nih tapi dia itu pigmented banget jadi kita tuh harus hati-hati banget pakenya kalo kalian terlalu diteken itu tuh nanti bakal terjadi alis-alis bulu eh alis-alis ulet bulu dan alis rincan jadi kalian pakenya tuh harus pake light hand harus di blend terus, disikat terus biar gak terlalu pigmented terus buat lip creamnya disini aku punya dua tapi ini aku paling suka yang warna ini yang ini aku gak terlalu suka warnanya ini 03, yang ini 01 nah ini aku suka banget sama lip cream ini dia itu bener-bener cream matte dia teksturnya cream dan dia tuh finishnya matte tapi dia tuh finishnya bukan yang kayak matte, death matte yang bikin bibir kita kering kering terus crumbly gitu dia tetep bikin bibir kita moist gitu lah pokoknya ini tuh kayak soft matte lip cream cuman dia finishnya tuh lebih matte lagi lama-kelamaan ya emang kalo sekarang kan belum keliatan matte cuman nanti kayak lama-kelamaan dia finishnya bakal keliatan matte ya ini shadownya yang pop ruchini ini aku lumayan impressed karena dia pigmented banget seperti yang tadi kalian udah liat dia dijadiin highlight juga blinding banget kalian bisa liat sendiri kayak ini blinding banget dia emang lumayan powdery cuman aku gak terlalu annoying banget jadi masih gak apa-apa banget untuk harga yang segini dan pigmentasinya sebagus ini sih ini worth it banget sih buat dibeli apalagi yang gelato ini karena kemarin aku pas liat di watson yang ada warna matte nya itu cuman yang gelato ini deh kalo gak salah kalo gak salah ya jadi aku super recommended ini eyeshadow ini yang gelato dan terakhir ini lipsticknya emina yang sugar rush yang warnanya kukido ini teksturnya sama seperti lipstick-lipstick pada umumnya glossy satin gitu cuman aku suka banget sama warnanya dan dia walaupun kayak lipstick biasa dia tadi yang pertama kali aku apply dia lumayan menutupi bibir pinggir bibir aku yang hitam dan aku sangat appreciate that sih sama lipstick-lipstick yang bisa nutupin pinggir bibir aku yang hitam itu jadi aku aku suka sama ini apalagi warnanya aku suka banget so itu semua produk-produk emina yang aku punya dan aku pake di video kali ini semoga video kali ini itu bermanfaat buat kalian dan menginspirasi kalian semoga kalian bisa apa bisa mendapatkan info-info yang kalian belum tau kalo kalian suka sama video ini jangan lupa di like video ini dan kalo kalian baru di channel 9020vision welcome to 9020 aku Ica jangan lupa juga buat di subscribe 9020visionnya terus barang-barang yang aku pake kali ini bakal aku tulis juga reviewnya di 9020vision.com jadi pastiin kalo kalian mau tau review yang lebih detail lebih dalam lagi tentang produk-produk emina ini silahkan baca blog 9020vision thank you so much for watching and I will see you guys in my next video bye-bye bye bye